Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Keluarga sehat? Dompet sehat? Awal bulan, sehat masih dompetnya? Apapun keadaan kita, tetap kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Asal badan bapak-ibu sehat, walaupun mungkin dompet agak kurang sehat Sesungguhnya bapak-ibu adalah orang-orang yang kaya Saya semalam buka daftar harga organ tubuh manusia Saya lihat hati harganya 14 miliar Ginjal 2,7 miliar Jantung 1,6 miliar Jadi sebenarnya bapak-ibu yang sehat itu orang kaya Jadi bapak-ibu pilih duit sikit badan sehat Atau duit banyak tapi penyakitan Dua-duanya Memanglah orang pemda pintar-pintar Dia tidak mau salah satu, dua-duanya Karena milih nomor dua nambangnya Yang kita hormati dan kita muliakan Mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat Yang pertama Bapak Bupati Sambas Bapak Haji Satono S.S.I.M.H Bapak-Ibu saya ceramah bukan cuma di Sambas Saya ceramah sudah keliling Kalimantan Barat 14 kabupaten dan kota Itu sudah suah suminya saya ceramah Tapi yang langsung ditelepon oleh Bupati Baru di Kabupaten Sambas Payah saya nak nulaknya Yang lain Daan sampat saya dah matikan telpon Bupati nilpon itu gimana nulaknya saya Saya lakak itu mohon maaf dan bisa lama Karena dah ditunggu jam 8.30 itu di Darmaga B. Darse Nak kesendoyan Jadi kalau jam 8.30 saya lakak Jadi kultum saja Kultum ya kuliah terserah antum Yang penting honornya dibayarkan Biar bantar Saya ceramah di kantor-kantor memang bantar Tapi amplopnya tebal Bantar nah amplopnya ya tebal Tapi Bapak Ibu jangan takut ngundang saya Jangan takut Saya penceramah yang daan suah ngarepkan amplop Amplop malah harus saya buang Isinya pun daan panting Yang panting jumlahnya Wah gak Pak Bupati Sangat serius gila Kenapa saya buat tawa Pak Bupati Karena itu muka-muka penuh penderitaan Jadi kita tawa-tawak aja Eh Pak Ibu Apa itu Bapak itu Mungkin tadi sebelum berangkat Dah kena kerepekik dulu Paginya Jadi kita Tawa-tawak aja dulu Tapi insya Allah Walaupun tawa ada isinya kalah Kita doakan Pak Bupati Panjang umur sehat badannya Sehat juga keluarganya Dan betul-betul bisa membawa sambas Berkemajuan Karena saya melihat Facebook beliau itu Dalam sehari bisa Banyak titik Saya paling banyak 3 titik Dan bisa lebih dari Paling banyak Laka ia mabuk Saya mau lebih dari Mabuk Pak Karena ceramah itu kan Keraup ke padau Utak kita mikir Tangan kita kemana-mana Mulut ngeraup Kaki nahan barat badan Kadang dah satu jam Kita ceramah Jamaah masih Hagi Hagi Ya kan nyuruh ustad Cepat mati Makin nyari penceramah Payah Ya menyari calik Gampang Nyari anggota dewan Mati di hari itu Dah ngantri Orang nak ngantikannya Jadi dewan Men ustad mati Hari itu 10 tahun akan datang Belum tentu Dapat ustad Macam ustad hatoli Selanjutnya yang kita Hormati Orang yang paling kaya Di Kabupaten Sambas Bapak Sekdah Karena duit kita Dia sebenarnya Megangnya Bapak Insinyur Haji Peri Madagaskar MSI Saya memang Sengaja Saya sabutkan Gelarnya Supaya Anak-anak Biak-biak muda Yang nonton Penceramah saya tahu Bahwa kalau nak jadi Pejabat Jadi orang hebat Harus sekolah Tinggi-tinggi Saya ditulis Dan ditulis Gelar dokter saya Dengan APAP Dengan pengaruh Gaji saya Kalau pengaruh Baru harus Kemudian Yang saya hormati Para staff Asisten Bupati Para Kepala Dinas Mohon maaf Oh iya Ibu Bupati Ketua Penggerak BKK Kabupaten Samas Saya Saya rasa Ibu Bupati Lebih tinggi Jabatannya Dari Bupati Karena Bupati Sepertinya Takutkan Bini Mungkin Ya dugaan Saya Bapak Ibu Berani Nak nyuruh Bupati Kalau Ibu Haji Yunisa Berani Dia nyuruhnya Berarti kan Lebih hebat Binin Mohon maaf Setinggi Apepun Jabatan Kita Bapak Ibu Sian Orang Laki Yang Hebat Dapan Binin Termasuk Itu Yang Ngomong Ya Di luar Rumah Mungkin Hebat Kepala Dinas Misalkan Di luar Rumah Di kantor Nunjuk Ah Saku Di kantor Macam Nak Harimau Garangnya Sekali Nyampai Ke rumah Jadi Kucing Bang Bang Langsung Kana Anak Sabar Pak Memang nasi Kurang laki Kaya Pak Karena Di ayatnya Surah Anisa Ayat 19 Wa Asiruhun Nabil Ma'ruf Bergauillah Istrimu Dengan Cara Yang Baik Kata Allah Wa Fa In Karih Tumuhun Nah Jika Kalian Mendapati Kekurangan Sifat Sifat Ada Kekurangan Pada Istrinya Fa Asa Antak Rahus Say'ah Jangan Marah Kurang Laki Wa Yaja'alallahu Fihi Khairan Kasira Karena Boleh Jadi Dibalik Kekurangan Istri Itu Allah Jadikan Di Dalamnya Kebaikan Yang Banyak Istri Saya Suka Ngerepek Pak Ustadz Mungkin Bapak Kurang Sedakah Amalnya Kurang Jadi Dibalik Bini Kepeng Ngerepek Supaya Bapak Sabar Orang Yang Sabar Apa Pahal Ini Kata Allah Surah Azumar Ayat 10 Orang Yang Sabar Mendapatkan Pahal Tanpa Batas Bih Gairi Disah Makanya Kanak Kerepek Diam Sabar Oh Bini Saya Boros Pak Ustadz Hikmah Mungkin Bapak Harus Lebih Giat Keraja Makanya Kalau Nak Nyari Bini Cari Bini Yang Pandai Nyari Duit Dimanapun Kita Nyimpan Duit Tau Dia Nyari Eh Oh Allah Semua Rindu Saya Ceramah Buruk Itu Kanak Kelitik Asing Anak Sabar Ya Sabar Pak Memang Sifat Perempuan Memang Nasib Kita Orang Laki Bantel 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 Saya Marah Dia Tinggal Taruh Duit Bantel Abang Ceramah Kata Di Adik Di Perhatikan Sampai Sepuluh Hari Pagi Ceramah Dibukanya Bantel Dilihat Ceramah Ceramah Banyak Yang Ngatakan Perumpan Semuanya Perempuan Cuman Rate Rate Dan Itu Kewajiban Kita Orang Laki Menafkah Hidn Laki Laki Adalah Pemimpin Bagi Perempuan Bagi Perempuan Kita Ini Pemimpin Allah Labihkan Rejeki Orang Laki Supaya Menafkah Hidn Jadi Sebenarnya Kalau Kita Ikuti Aturan Allah Aturan Menurut Al-Quran Menurut Hadis Ya Allah Insya Allah Aman Damai Tanang Rumah Tangga Kita Itu Cuman Kadang Masalah Di rumah Kita Bawa Ke Kantor Ini Masalah Hagi Orang Yang Bisa Ikut Ikutan Kita Marah Barang Melampiaskan Yang Di Rumah Tadi Belum Laka Jadi Mohon Maaf Masih Yang Terhormat Mohon Maaf Bapak Ibu Dan bisa Saya Sebutkan Semenya Pangkat Dan Jabatannya Walaupun Saya Sebutkan Insya Allah Kita Semenya Yang Hadir Ini Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ya Ya Rabbal Alamin Saya Takut Amin Sambung Nah Saya Saya Basa Basi Terlalu Panjang Karena Waktu Yang Membatasi Kita Saya Batasi Ceramanya Eh Bukan Ceramanya Cerita Cerita Karena Saya Sudah Dipasani Umat Saya Tidak Boleh Kau Ceramah Dapan Orang Tui Tidak Boleh Tulah Jadi Itu kan Semenya Dapan Saya Tui Tui Rati Lebih Tui Dari Saya Maksudnya Jadi Saya Cerita Aja Karena Kalau Tulah Tulah Mbahasa Dokter Hernia Bola Lampunya Basar Makanya Ibu Ibu Bapak Bapak Mohon Maaf Usah Asal Asal Mari Anak Nami Asal Dah Bangus Kedagarannya Bari Nami Anak Nami Anak Siapa Bu Hernia Burut Berarti Saya Batasi Ceramahnya Dalam Lima Poin Nggak Tentang Lima Poin Pak Ustad Itulah Dia Berkemajuan Ceritanya Berkemajuan Jadi Saya Batasi Dalam Lima Poin Dalam Acara Isra Dan Mi'rad Sudah Siap Terima 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 Oleh Malikat Jibril Dibersihkan hatinya Supaya terhindar Dari sifat-sifat tercelah Selama dalam perjalanan Apa artinya Hikmahnya untuk kita Ketika akan melakukan Suatu perbuatan baik Luruskan niat Supaya tidak tercampur Dengan hal-hal yang tercelah Ibu bapak kalau kerja di kantor Gini niatnya apa Kalau niatnya hanya untuk Kejar setoran Gaji nyaris macam orang Kejar setoran akhirnya masuk Ya suka hati saya Padahal bapak ibu kan digaji oleh Negara digaji pakai uang Rakyat kategori saya Itu guru saya yang ngomong Hatoli kalau kau jadwal kantormu Jam 7.30 Lalu kau masuk kantor jam 7.45 Berarti kau terlambat 15 manit 15 manit Ya gajimu haram Wah nak marah-marah lah Dengar seramaku Ke hati nak marah lah Kayak itu aku jatbali Makinnya bapak ibu Kalau kerja di kantor Niatkan untuk ibadah Ketika kita turun dari rumah Langkahkan kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka setiap langkah kaki Ayunan tangan Hembusan nafas Kedipan mate Detak jantung Aliran darah Semuanya dicatat sebagai pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala GED Niatkan untuk ibadah Ini fondasinya Ini dasarnya Niat setiap perbuatan Tergantung kepada niat Makanya Nabi Bersihkan hati Yang keraja-keraja di kantor itu Orang-orang pendah Orang-orang pejabat bersihkan hati Di kantor pun harus bersih hati Bersih dari apa? Bersih dari iri dangki Ini hati-hati di kantor banyak orang iri dangki Bila tipak sekedar lama Jadi sekedar Hati kotor Apa yang orang yang dangki Orang yang iri Kata Imam Al-Ghazali Orang yang dangki itu Tidak senang Melihat orang lain mendapat nikmat SMS Susah melihat orang sanang Sanang melihat orang susah Orang dapat nikmat Dia susah Tetanggaknya meli motor Dia ada mom Tetanggaknya meli otor Masuk rumah lagi Tetanggaknya mulai ruko Mati dia Disiksa oleh perasaannya sendiri Makanya orang yang pendangki Orang yang iri di kantor Mohon maaf Memang payah nak maju Pak Bupati Dia hanya sibuk Dia hanya sibuk ngurus orang yang didangkinya Gimana caranya supaya jatuh Agaknya kerjaannya Orang dah tidur Orang yang dangki Makanya mohon maaf Payah nak gamok Mohon maaf yang kurus Salahkan dia Orang dangki Orang iri kan ingin supaya nikmat kita itu hilang Mungkin boleh jadi penyebabnya dari diri kita sendiri Kenapa orang jadi pendengki Satu sebabnya Pertama Orang jadi pendengki itu Karena dia mungkin pernah tersakiti Pernah kita ini Pernah kita permalukan Orang kalau sudah sakit hatinya Pak Ditunggu nyenyan kita dapat musibah Makin hati-hati kalau nyuruh orang Nyuruh bedaan pakai ahlak Nyuruh semuanya dia Kalau begitu dia sakit Dinyamankanlah kawan Tapi mundaan sakit Orang pun heran Tangdaan sakit sakit Bapak iji-ji Usah marah tolin tiap hari ini orang Jangan sampai kehadiran kita di kantor Menjadi ancaman bagi orang lain Nyuruh suka marah-marah Kemana-mana suka nyeritakan air kawan Muka payah nak senyum Orang kan dia ibu melihat Betul kebapak? Bu Betul kebapak? Betul-betul Salah-salah Dia ciri orang yang Tadi suka nak nyakiti orang Makanya ketika kita payah nak senyum Nyuruh dan pakai ahlak Maka ketika kita dapat musibah Orang yang dangki tadi jadi suka Makanya hati-hati Kedua Penyebab orang jadi dangki Karena merasa paling hebat Pokoknya aku dah yang paling tinggi Maka orang hebat merasa hebat Hebat boleh Tapi merasa hebatnya tidak boleh Ibu Ibu Suka dengan orang sombong Bapak ibu Orang sombong sekalipun Tak suka dengan orang sombong Makanya pun ada orang sombong Dia sombong lagi Biar berhenti dia sombong Saya pun kanak Sombongnya Saya sombongnya lagi Api-api Ustaz Hatoli Ceramah Gaya-gaya Entah di mana Dia mondoknya Suwah Anda kuliah di mana WD-nya Saya tunjukkan Ijazah saya Ya doktor Kau SD pun Taman Atakah burlil mutakabir Sodaka Sombong Kepada orang yang sombong Ya sedaka Tapi ibu bapak Saya nak coba-coba Gaya dengan bupati Kanak singkir kan Pemimpin Di mana-mana Harus dihormati Betul Tapi mohon maaf Pak Ustaz Kalau dia salah Gimana Pak Bu Kalau imam Sholat Kan kita sholat Berjamaah Ada imamnya kan Kalau imam salah Gimana nagurnya pak Subhanallah Ade carinya Ahlaknya Ade Bukan orang Salah Gimana Eh turun kau Salah kau Lalu Kaya demo Kaya marahi Kaya cacimaki Bukan gayi Cari nagur imam Ade carinya Sambil dengan laki Ibu itu Yang payah Disuruh sholat Ibu ceramah Dan mampat Bang sholat Bang Kita itu Sudah tua Kalaupun mati Apa yang nak kita bawa Menghadap Allah Dik Dik Buru nak sekali Kau dengarkan ceramah Ustaz Hatoli Aku Gimana itu Pak Ustaz Kan banyak yang curhat Dengan saya di HP Saya bu Carilah orang Yang didengarnya Omongannya laki Yang disaganeknya Siapa Laki saya Disaganeknya Pak Sekda Pak Ustaz Minta tolong Dengan Pak Sekda Pak Sekda Tolonglah Ceramah Laki ku Yang payah Nak disuruh Semahyang Pak Sekda Payah Aku nak Nyuruhnya Semahyang Ya bedik Aku pun Tak ada semah Itu ya contoh Hanya contoh Ya Allah Contoh Itu Banyak contoh Bukan Senginyan Senginyan Saya takut Dibayarnya Honor saya Bersihkan hati Dari sifat Iri Dengki Nah Yang ketiga Orang Sebabnya Dengki Jadi pendengki Itu memang Dah karena Diriknya Busuk hati Bukan karena Pak Bupati Sombong Bukan Bukan karena Pak Bupati Suka nyuruh Nyuruh Bukan Memang hatinya Kotor Melihat Orang berangkat Umrah Eh Orangkat Umrah Semahyang Bunda Ngerati Orang hati Kotor Komentar Melihat Jambatan Bekemajuan Iyalah Juga Juga Dengkadangan Ratusan Juta Itu orang Kotor Hatinya Makanya Mudah-mudahan Allah Bersihkan Hati Kita Dari Sifat Iri Dan Kiri Ya Robbal Alamin Yang pertama Sudah nak habis Waktunya Sudah-sudah Nampaknya Dah sampai 5 EG Atau Satu Aja Dua Minimal Yang kedua Bapak Ibu Bisa ditangkap Ceramah saya Tapi Yang pertama Bersihkan Hati Luruskan Niat Ketika Nak Bekerja Untuk Ibadah Kepada Allah Betapa Ruginya Betapa Celakenya Betapa Takornya Kalau Setiap Hari Hanya Berlumbak Dengan Waktu Selama Di kantor Bminggu Minggu Bbulan Bbulan Btahun Tahun Tapi Si anilainya Dihadapan Allah Rugi Bapak Ibu Tapi Kalau Diniatkan Untuk Ibadah Itulah Tujuan Manusia Diciptakan Supaya Seluruh Aktifitasnya Bernilai Ibadah Niatkan Kerja Untuk Ibadah Sudah 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 Jalas Alhamdulillah Sudah Sudah Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Katanya Sudah 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 Yang kedua Yang kedua Bapak ibu hikmah dari Israq Mi'rad ini Nabi Muhammad Israq Mi'rad itu Kira-kira maunya Nabi Atau maunya Allah Masya Allah Coba tunjukkan cerdasnya Bapak di Pemda Israq Mi'rad itu Mauunya Nabi atau maunya Allah Mauunya Allah Siti Mariam kanal ke Bu Saya pun Siti Mariam Perempuan suci Dan pernah disentuh laki-laki Hamil dia Kira-kira itu maunya Siti Mariam Atau maunya Allah Kalau maunya Allah Berarti memang takdir Allah yang punya kuasa Nah sekarang mohon maaf Pak Bupati Ada orang yang mempermasalahkan Pak Bupati Beliau katanya Sekarang saya tanya Bapak Ibu Beliau Tionghoa itu maunya dia atau maunya Allah Yang dimaukan oleh Allah Usah nak kita permasalahkan Jelas? Kita diciptakan oleh Allah Muke gitu Itu bukan kita yang minta Hidung-hidungnya picak rati itu ya Minta ke dengan Allah ya Ya Allah Pak Bu Kalau lah boleh request Minta ke Allah Saya dulu request Ya Allah lahirkanlah saya Macam David Beckham Badan tinggi Otot, tagap, rambut, pirang, mati, biru, kurik, putih Gaya maunya saya Sampai mau pendek kacik hitam hidup lagi PKI pendek kacik hitam Kita tidak akan milih Takdir itu ada dua Ada berapa takdir Bu? Dua Pertama takdir yang kita tidak bisa milih Saya lahir di suku Melayu Bisa milih? Tidak bisa Saya lahir dari keluarga Dari umat yang bernama Ernawati Bisa milih? Tidak bisa milih Nah itu takdir yang kita tidak bisa milih Memang dah maunya Allah Yang kedua takdir yang bisa kita milih Ibu, bapak nak disiplin atau tidak disiplin? Bisa milih? Ibu, bapak nak kaya atau nak miskin? Bisa milih? Nak pintar atau nak bodoh? Bisa milih? Jadi jangan sikit-sikit nyalakan takdir Kalau sikit-sikit nyalakan takdir Murang membuat dosa akhirnya nyalakan Allah Anak buruk tamat SMA Tiba-tiba hamil di luar nikah Nangis ibu Ya Allah Lalalala umat keraja nyarikan kau duit sekolah Tenggituk balasanmu Dijawablah anak umat Umat percaya kedaan dengan takdir Percaya Ada berapa takdir mak? Ada dua Takdir baik dan takdir buruk Nah itu takdir buruk mak Umat harus terima Padahal itu takdir yang bisa kita milih Kau nak pacaran atau daan pacaran Kan bisa milih Bunuh diri Bisa milih Kau nak tatap hidup Atau nak ngambil silet Kau bisa milih Tapi suku Dan bisa kita milih pak Jelas Maka kalau ada orang Masih mempermasalahkan suku Dipertanyakan keimanannya kepada Allah Menghini Allah namanya Inna kholaknakum Min dakariu Wa unsah Wa ja'alnakum syu'ubau Wa qobaila Lita'arofu Jadi kita memang Allah ciptakan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Untuk apa? Lita'arofu Supaya kita saling mengenal Di hadapan Allah Sepengetahuan saya Yang paling mulia Di hadapan Allah Yang paling takwa Bukan yang paling tinggi Sukunya Bukan Bahkan Nabi Lebih tegas lagi Anas kulluhum min adam Wa adam min turab La'fadla li'arobiyin Ala'akjamin Illa bitakwa Manusia berasal dari Adam Adam berasal dari Tanah Tidak ada kelebihan Orang Arab Dengan yang bukan Arab Kecuali hanya dengan Takwanya Kita itu dari tanah Semuanya Caya ke dalam Bapak Mudaan caya Coba kutis tingginya Keluar tanah Asli berarti dari tanah Atau Ustaz Tanah kan sifatnya Lambut Betul Tanah kan sifatnya Baik Betul Ngapain kawan kita Tengah ada yang jahat Ya tercipta dari Tanah juga Tapi Tanah Sengketa Yang dangki-dangki Tadi Ya Tanah Sengketa Sanak kawannya Hati-hati Karena Sengketakan Juga Ibu Bapak Yang dirahmati oleh Allah Yang kedua Saya cepatkan Yang ke Yang ketiga Saya Lama Tadi Betunggu Acaranya Saya lihat Jaman 6.30 Rupanya Jam 8 Lewat 5 Buruh mulia Tau gitu Tadi Saya Olahraga Tapi Mudah-mudahan Lakak dari itu Bapak-bapak Lebih disiplin lagi Untuk menghadiri acara Apapun Apapun Untuk kebaikan ini Kata Nabi Siapa yang keluar Dari rumahnya Dengan niat Nak nyari ilmu Bahwa Dia dapat Pahala jihad Pahala jihad Orang yang dapat Pahala jihad Pahala jihad Empat keuntungannya Dan merasakan sakitnya Sakaratul maut Jenazahnya Disaksikan oleh Seluruh Malaikat Bebas Pertanyaan kubur Yang keempat Masuk surga Tanpa hisap Itu sebenarnya Kalau diniatkan Untuk nyari ilmu InsyaAllah Dapat pahala jihad Sebenarnya Api agi Panitia Pak Sekda Dan kawan-kawan Ini Lebih basah Agi pahalanya Dapat pahala jihad Ditambah Dengan pahala jihad Bapak Ibu Sebenarnya Makin banyak Beliau dapat Disampaikanlah Pak Bupati Kita hari Rabu Tanggal 7 Buat acara Dibahas Pasti dibahas Kalau jam berapa Acaranya Dibahas Kalau sarapannya Di ruang mana Dibahas Kalau yang sambutan Dibahas Kalau penceramahnya Sapa Dibahas Berapa Amplopnya Dibahas Eh Mudah dibahas Bahaya ya Pak Pasti dibahas Kata Pak Sekda Berapa Bupati Amplopnya Ustaz Hatori Sejuta Sudah sadang Kalau Katanya Bupati Sikit Dibahas 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 Tandang Tandang Saya Ngurangi Beban Bapak Ibu Tuh Sebenarnya Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga kan Yang pertama Tadi Luruskan Niat Yang kedua Jangan Mempermasalahkan Suku Karena Kita Takwa Di hadapan Allah Yang mulia Di hadapan Allah Adalah Yang paling Takwa Sekarang Yang ketiga Nabi Diisra Mi'ratkan Oleh Allah Itu Karena Galau Kenapa Galau Sadih Tahun Dia disebut Tahun Amul Husni Hari Duka Cita Kenapa Pertama Istrinya Siti Khadijah Yang sangat Dicintainya Meninggal Sadih Nabi Bininya Meninggal Nabi Bininya Meninggal Sadih Nabi Bininya Meninggal Sadih Dia Bapak Bini Meninggal Sadih Pura-pura Sadih Saya Datang Orang Nyelawat Bupati Nyelawat Sikda Nyelawat Gimana Pak Kali Balik Orang Masuk Ke kamar Merdeka Ustaz Atau Dari Dari Mungkin Itulah Ya Allah Mudah Mudahan Bapak Betul-betul Sayang Dengan Bininya Nabi Ada yang Tawa Nudi Terasihnya Nabi Sadeh Karena Meninggal Istrinya Siti Khadijah Bahkan Siti Khadijah Wahai Abangda Wahai Rasulullah Kalau nanti Saya mati Tulang Belulangku Masih Bise Kau Jadikan Jembatan Untuk Nyebrang Demi Dakwah Ini Gunakanlah Tulang Kata Siti Khadijah Sampai Demi Laki Apa pun Dikorbankan Siti Khadijah Siti Khadijah Untuk Laki Apa pun Diberikannya Siti Khadijah Kalau Nabi Balik Dari Dakwah Kan Maklumlah Di Makkah Karas Kurang Kadang Nabi Dilempar Lusuh Mungkin Nabi Balik Balik Ke rumah Datang Siti Khadijah Langsung Nanangkan Hati Laki Ditanya Minum Apa Ya Rasulullah Nabi Balik Nabi Kata Bininya Nak Minum Apa Ya Rasulullah Harusnya Ibu Di rumah Itu Laki Buru Nak Balik Dari Mana Langsung Periksa Laki Mana Laki Anak Anak Serangan Jantung Saya Balik Ke rumah Balik Dari Ceramah Langsung Ditunggu Laki Minum Apa Bang Minum Teh Minum Kopi Minum Teh 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 Banyak Gila Pertanyaannya Kalau Bu Ajah Yunisa Kan Dah Hapal Dengan Pak Haji Satono Tadi Saya Di ruangan Dengan Tolong Ambilkan Ayik Putih Hangat Nyiluk Kuku Dah Hapal Harusnya Orang Bini Dah Hapal Dengan Kebiasaan Laki Nggak Usah Disuruh Bu Kenangan Kenangan Bu Saya Nak Pura-pura Pakar Giliran Suruh Taat Laki Nggak Kenangan Kenapa Rumah Tenggak Banyak Ratak Salah Satu Sebab Nye Kita Merase Paling Berjase Di Rumah Bapak Ngomong Dengan Bini Aku Yang Nyerik Nafka Aku Yang Melah Rumah Aku Yang Melikan Noto Aku Yang Melikan Daraan Aku Yang Nyiap Kupur Binjumu Ibu Ibu Kira Kira Menengar Laki Ngomong Sukey Atau Garam Bukan Malah Sukey Garam Kan Jadi Nggak Usah Nyabut Jase Dapen Bini Ibu Gaya Jua Dapen Laki Aku Yang Ngandung Aku Yang Melahirkan Aku Yang Menyusui Aku Yang Masak Kira Kira Bapak Sukey Atau Ibu Takut Nggak Nyawab Takut Ya Allah Ibu Malah Jadi Gimana Pak Ustadz Makanya Ayat Quran Istri Adalah Pakaian Bagi Suami Dan Suami Adalah Pakaian Bagi Istri Kita Saling Parlu Bu Perempuan Parlu Dengan Orang Laki Orang Laki Parlu Dengan Ibu Kan Gaya Ibu Ibu Parlu Kaya Dengan Orang Laki Parlu Api Agik Masang Gas LPG Mungkin Ada Di Rumah Disuruh Kita Padahal Sian Kita Bisa Dia Pasang Bapak Tawa Karena Bapak Gaya Di Rumah Sabar Pak Siti Aisyah Ditanya Oleh Sahabat Ya Rasulullah Ya Siti Umul Muminin Gimana Rasulullah Kalau Di Rumah Siti Aisyah Rasulullah Di Rumah Terbiasa Membantu Pekerjaan Istrinya Nabi Ajak Bapak Bantu Pekerjaan Bini Nabi Nabi Bantu Pekerjaan Bini Itu Bapak Nabi Bukan Solat Masih Sukit Lamat Semua Yang tahajud Jarang Masuk Dan Disiplin Tahu Tahu Nggak Nyuruh Nyuruh Bini Belum Lakak Sigi Dah Disuruh Sigi Tangannya Cuma Dua Igi Jelas Ustaz Ustaz Atoli Tengrupe Marah Marah Bukan Marah Saya Lapar Saya Sengaja Lapar Parut Saya Supaya Api Api Saya Ceramah Nah Jadi Pak Nabi Galau Yang kedua Siapa yang meninggal Pamannya Abu Talib Dari umur 8 tahun Dakwahnya Nabi Dari umur 8 tahun Tinggal dengan Pamannya Abu Talib Sampai umur Nabi 42 tahun Diasuh oleh Pamannya Abu Talib Siapa yang berani Ngacau Nabi Abu Talib Tetap di depan Membela Nabi Muhammad Meninggal Abu Talib Orang Kurais Makin berani Dengan Nabi Sadih Nabi Pak Lalu Allah Undanglah Allah Hibur Berangkat Israq Mi'rat Dapat Perintah Solat Apa arti Pelajarannya Yang ketiga ini Bapak Ibu Kalau Ada masalah Kita Ada masalah Kalau Ada masalah Solusinya Adalah Solat Itu Ada kesian Masalahnya Ibu Ada masalahnya Bapak Bapak Ada masalah Contoh Sebenarnya Kita ada masalah Ustaz Saya nak Bini Saya cantik Bapak Kira Bini Cantik Ada masalah Masalah Digode Orang Bini Kita Apa Kalau Bukit Bapak Jahat Bapak 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 kata bapak itu bini titipan Allah bantar lagi Allah ambil titipan sampai hati bini cantik masalah bini jahat masalah umumnya bagus sekali bini masalah juga sapi bila kau nikah bini cantik masalah bini jahat masalah si an bini masalah umumnya bagus banyak bini makin masalah buruk nak duduk sampai di kantor dah kan nak telpon lah pula kampung pak bini pertama kedua bapak ya senarikan rambut tengah jalan masalah sebenarnya kita ada masalah pak nabi muhammad aja ada masalahnya coba ya saya tanya caleg ada masalahnya caleg apa masalahnya minta pilih kaknya dah terpilih selesai masalahnya belum mayar hutang hutang baliho baju kaos pinggan piring yang diberikan bayar ya anggaplah dah di bayarnya hutangnya selesai masalahnya belum nanti minta tatapkan oleh KPU udah ditatapkan KPU sebagai pemenang selesai masalahnya belum muncul masalah yang lebih besar yaitu kau harus menjalankan melaksanakan janji-janji kampanyi mu karena itu akan kau pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat lakaknya selesai masalahnya belum nanti nak naik lagi ke provinsi sampai yang sian masalahnya Bupati adakah masalahnya adik apa masalah bupati nak dua periode kan iya ingin di kalau beliau sendiri yang ngomongan saya insyaallah beliau nanti akan lanjutkan sambas berkemajuan kalau dah dua periode selesai ke masalahnya belum nak jadi gubernur pokoknya si menyekit itu ada masalah itu yang ceramah ada kesehatan masalahnya tahu dari mana dasar tukang gosip tahu tolin apa masalah pak ustaz masalah saya sekarang ya Allah bu sejak viral ceramah ke mana-mana makin banyak pak jangan dia curhat jangan dia curhat di WA-nya di inboxnya saya di messenger ustaz saya dah sebulan laki saya meninggal oh iya bu saya ikut sadih mudah-mudahan ibu sabar minggu depan WA-nya ustaz adiknya doa-doa penanang hati adiknya saya kirimkan doa penanang hati kirimkan ayat-ayat penanang hati minggu depan di WA-nya ustaz mau kerja di imam saya mohon maaf saya bukan imam saya penceramah semuanya ada masalahnya nah kalau kita lagi dapat masalah apa solusinya istainu bisobri wa sholat kau sabar dan perbaiki sholat Allah yang akan selesaikan masalahmu kalau ibu bapak masih bermasalah dalam hal sholat makanya masalah yang ada akan selalu barat barang kita tidak melibatkan Allah dalam masalah kita kita merasa hebat kita merasa mampu makanya kalau ada masalah apa solusinya bu? sholat laki selingkuh apa solusinya? sholat ya Allah gak mungkin saya menjaga suami saya 24 jam siang dan malam engkau yang menguasai hati suami saya maka ya Allah tolonglah suami saya jangan sampai terlibat dengan perempuan-perempuan nakal macam film layangan putus ustaz tang tahu juga saya kan nonton juga bu ada lewat di beranda jadi solusinya adalah sholat gak usah ke lain kalau baras habis di rumah gimana bu? minta ke Allah atau minta ke laki? nah ini salah minta ke laki minta ke Allah sholat sunnah hajat dua rakaat amparkan sejadah pas di samping lakinya akak sholat berdoa lah nyaring-nyaring ya Allah baras habis ya Allah kalih minta lakinya baras habis ibu ibu suah ke melihat langit yang di atas kita apa ya? langit ke yang biru bukan yang biru itu kata ahli fisika itu adalah sinar matahari yang diserap oleh atmosfer bumi makanya berubah warnanya menjadi biru bukan langit langit tinggi gak nampak lah kita bumi Allah ciptakan tujuh lapis tanpa gantungan langit tinggi tanpa tiang kalau langit dan bumi aja Allah ciptakan begitu mudah kun payah kun api lagi masalah kita bapak ibu kacik di hadapan Allah dekati aja Allah Allah selesaikan masalah kita api lagi bupati nak dua periode gampang karena dalam hidup ini ada namanya faktor X mohon maaf duit tidak menentukan segalanya tidak menjamin orang sukses pasti manang enggak tapi dalam hidup ini ada namanya faktor X doa kekuatan orang ramai siapa yang paling makbul doanya di masyarakat orang miskin orang yang kanak zolimi orang yang teraniaya ada tangan minta doa di sini makanya saya lihat pak bupati mari baras di kampung minta doa langsung sekaligus berpadah saya kan yang senginyan pak bu kalau sesuatu yang baik kita dukung berdose betul kan dah tahu baik betul bagus dukung tapi kalau dia salah adik cari yang betul yang baik kita pertahankan yang belum baik ayo sami-sami kita perbaiki sahna dicacimaki makanya menurut ulama salah pusu oleh haram hukumnya mencacimaki pemimpin adik carinya jelas 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 jadi itu yang ketiga apapun masalah kita solusinya sholat nanti didatangkan oleh Allah orang-orang pintar orang-orang baik akan membantu kita solusinya sholat dulu ada masalah di kantor ngadap ke Allah masjid dakat saya nak nyari mukih dengan bupati keraja itu saya nak nyari mukih dengan bupati bapak kan sudah hadir mukihnya keraja aja betul-betul niatkan lillahi ta'ala untuk Allah disiplin ada tugas tupuksimu masing-masing kerajakan nanti Allah yang ngurus rejeki bapak kalau kita nyari mukih dengan bupati mohon maaf capek hidup kita pak kalau ganti bupati udah nyari mukih ganti bupati nyari mukih jadi ramai orang tua maksud saya luruskan niat kerja sebaik-baiknya yaitu untuk kemajuan sambas juga bapak ibu dukunglah yang baik-baiknya dari pak bupati saya dukung kalau yang baik oh kalau yang baik saya ada orang nasihatnya ada orang kalau ingatkan kan ada dewan DPRD dewan perwakilan rakyat dia dah mewakili kami disini saya kan rakyat makanya saya suka banyak dewan apapun yang kami maukan dah diwakili kami nak naik auto bagus dah diwakili kami nak keluar negeri dah diwakili jadi kami tanang aja nah dia dah bahasa plop belum lakak cacat ibu ibu bapak pak bupati ini manusia biasa bukan nabi bukan malaikat pasti punya kekurangan betul ini suami istri pasangan kita ini tidak ada pasangan yang sempurna jadi bagaimana langkapi langkapi melalui suami yang kurang pada suami dilangkapi istri yang kurang pada istri dilangkapi oleh suami saling melengkapi makanya kita bantu beliau kita itu yang ibaratkan bangunan kata nabi ada atap ada tiang ada lantai ada pintu baru dia indah kami ini rakyat ibaratnya tiang bupati ini atap memang di atas nogoknya tidak boleh tiang ngomong dengan atap atap kau sih nyaman di atas kami tiang yolalah ngangkat kau waktu pencoblosan apa katya atap nyawak tiang saya nak ngomong keye walaupun aku di atas tapi yang kepanasan sampai tiang karena aku katya bupati yang kehujanan sampai aku kadang karena lempari batu yang karena aku kayak kau tiang katya atap pun ada orang temo yang ada peknya sampai aku jadi kita itu saling perlu pak jelas coba jawab nyaring-nyaring mana yang lebih tajam kapak atau silet suruh dia nabang batang nangka bisa ya jadi lebih tajam kapak atau silet kapak suruh dia nyukur somit bisa ya kebongkar mulut apa artinya kita hebat kalau kita keraja di bidangnya masing-masing bapak ibu kalau udah keraja di bidangnya masing-masing pak sekda hebat bupati hebat asisten hebat kepala dinas hebat ustad pun hebat bergabung semuanya bersatu jaga persatuan baru betul sambas kemajuan kan bisa kita hebat seorang macam batang kelapa tinggi seorang bagus jadi batang pisang batang pisang pasti diajaknya yang di bawah-bawah naik dan dia pantang bebuah pantang mati sebelum bebuah iya pisang pancung pancung tunggu kalau dah bebuah mati tidak ada pisang berbuah dua kali kan katanya artinya bapak ibu jangan pensiun sebelum memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat dah dah habis dah habis yang terakhir udah 40 manit berapa kebayarannya itu tapi kita tawakan saya penceramah yang paling sakit hati saya tiap kali ada orang yang mengundang berapa biayanya yang mengundang ustaz hatoli sakit hati saya ditanya saya tidak suah menetapkan tarif tidak pernah kalau wadih ampulupnya ya alhamdulillah tapi kalau pun si an tolonglah diusahakan kan saya datang pakai bensin kayoto orang makan anak buah ramai tolonglah dipikirkan pak bagus kejujur daripada munafik betul sahabat yang tidak perlu duit saya tidak mau dikatakan pura-pura tidak minta sahabat tidak perlu duit semua orang perlu duit duit tidak menentukan segalanya betul tapi segalanya tidak menentukan duit makanya saya salut dengan bupati sama Pak anda nyari duit dibangun jembatan non APBD berarti kan anda nyari duit jadi harusnya orang anda nyari duit iba sana menghabiskan duit APBD cari duit mantap makanya yang baik-baik kita dukung harus jujur harus adil kalau pemerintah salahnya kacik usah dibasar-basarkan kalau pemerintah salahnya basar sana pura-pura diam adil itu kadang tidak salah sikit dibasar-basarkan kita adil terhadap pemimpin sudah jelas yang terakhir yang terakhir yang kelima sesuai janji saya sambas berkemajuan tadi yang terakhir yang kelima Bapak Ibu Nabi balik dari Isra Mi'rat dapat oleh-oleh namanya solat lima waktu dapat perintah solat dan sampai sekarang kita masih melanjutkan solat itu artinya apa saya lanjutkan tadi yang baik kita dukung kita pertahankan yang belum baik sama-sama kita perbaiki insyaallah kabupaten sambas ini dapat kabarnya dari PPID di website saya baca tahun 2030 akan mengalami bonus demokrasi eh demografi demografi bahwa akan mengalami penduduknya itu mayoritas penghuninya adalah biak-biak muda jadi sesuai visi bupati siapkan generasi kita anak muda yang beriman supaya berahlah sopan dengan orang tui sambas ini tradisinya orang yang berahlah iya Pak iya Pak sudah mati ke apa itu nah lanjutkan 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 jika memang iya baik nah sebenarnya tergantung kepada pilihan kita Bapak Ibu mau lanjut atau daan siapa yang daan mendukung kebaikan bedose lah siapa yang membiarkan kemaksiatan kemunkaran lebih bedose demikian yang dapat saya sampaikan 45 manit saya ngomong kalau dihomongan saya nyinggung perasaan Bapak Ibu daan berkenan di hati atau daan sopan saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya ada selesai hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih dari kacik si Anumak dan ayah itulah tanda anak yatim piatu wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati